Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, good morning students, how are you today? I hope all of you are very well today, and so do I And welcome to MS Team, and welcome again to the English subject Don't forget to wear your mask for your own health Jangan lupa selalu memakai masker, selalu menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan Supaya kita semua selalu sehat wa akhiyat Okay, are you ready to study? Okay, before we study, let's pray together Pray start Okay, finish Today you are going to study about countable and uncountable nouns Okay, let's review about our last material Last week you have learned about present continuous tense Apa itu present continuous tense? Present continuous tense untuk menceritakan tentang kegiatan yang sedang dilakukan pada saat ini Rumusnya apa anak-anak? Rumusnya adalah subject plus to be plus verb plus ing Subject itu apa? Yaitu he, she, it, I, we, you, day To be maksudnya apa? Ya, to be itu maksudnya adalah is, am, dan are Verb maksudnya apa? Verb itu adalah kata kerja Dan kata kerjanya ditambah dengan ing Contoh kalimatnya I am studying English now Okay, masih ingat ya? Okay, now you are going to study about countable and uncountable nouns Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah Pada akhir pembelajaran diharapkan peserta didik dapat Yang pertama, memahami pengertian dari countable dan uncountable nouns Yang kedua adalah mengidentifikasi benda yang termasuk countable dan uncountable nouns Yang ketiga, mengidentifikasi jenis countable nouns Dan yang terakhir adalah memahami penggunaan kalimat menggunakan there is dan there are Okay, sekarang kita pelajari dulu Apa itu countable nouns? Countable nouns means benda yang bisa dihitung Jadi, artinya countable itu countable nouns Countable nouns itu artinya hitung Tabable bisa Jadi, artinya benda yang bisa dihitung Contohnya apa? Banana Contohnya, I untuk kalimatnya I eat banana every day I like bananas Banana is the countable noun Jadi, banana di sini adalah benda yang bisa dihitung Benda yang bisa dihitung itu bisa menjadi singular Itu artinya tunggal Satu Yaitu banana Dilihat gambarnya Yang kedua bisa menjadi plural 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 itu artinya lebih dari satu Atau jama Atau banyak Jadi, menjadi Benenanya menjadi bananas Pisangnya lebih banyak Jadi, benda yang bisa dihitung itu bisa menjadi satu Bisa juga plural Countable nouns are things We can count Countable nouns adalah benda-benda yang bisa kita hitung So, we can say One banana Two bananas Three bananas Four bananas Etc Jadi, kita bisa mengucapkan dengan one banana itu berarti satu Tanpa S Kalau lebih dari satu Two bananas Tambahkan S Three bananas Four bananas Dan sebagainya Example of countable nouns Kalian lihat Apple Singular-nya Tunggalnya Apple Plural-nya Apples Ditambah S Berarti dia lebih dari satu Contoh lagi Ini gambarnya Nah, itu gambarnya Jadi, apple-nya satu Cuman apple Kalau apple-nya banyak Tambahkan S Apples Dilihat gambarnya Sekarang pineapple Pineapple Satu Ginger berarti satu Kalau pineapples Itu bendanya Lebih dari satu Cucumber Itu artinya Mentimu Kalau cucumbers Berarti Cucumbers-nya banyak Nah Jadi, ada Lebih dari satu Ini contoh benda-benda Atau benda-benda yang Bisa dihitung Jadi, dia bisa dihitung satu-satu Ya Strawberry One Strawberry Strawberries Ya Kalau misalnya dia Lebih dari satu Strawberries Grape Satu grape Bisa dihitung Grape Ambil satu Satu Kalau grape-nya banyak Seperti ini Grape Ini adalah contoh dari Ini adalah contoh dari Countable Nouns We add ES To most Nouns In O Kita Menambahkan Kata-kata Akhiran ES Untuk Kata Kata Benda Yang berakhiran Huruf O Di sini Maksudnya Kata bendanya Berakhiran Huruf O Kalau tomato Dia menjadi Tomatoes Ditambahkan ES Di sini Ya Tomatoes Tulisannya Kalau yang tadi kan Grape Tinggal ditambah S Apple Tinggal ditambah S Kalau yang ini Khusus Benda Benda Berakhiran O Maka untuk Menyebutkan Banyak Plural Lebih dari Satu Dia ditambahkan Dengan ES Apalagi Potato Kentang Potatoes Berarti Kentangnya Lebih dari Satu Untuk Menyebut Menambahkannya Ditambahkan Dengan ES Potatoes Banyak But We just Add S To Radio Tetapi Kita cuma Menambahkan S saja Untuk Kata-kata Seperti Radio Bukan Radio S Bukan Jadi Ini Cuma Tambahkan S saja Radios Foto Menjadi Fotos Ini Untuk Pengacualian Nah Itu Ya Oke Sekarang Chapter Two Uncountable Noun Disini Uncountable Nouns Means Benda Yang Tidak Bisa Dihitung Kan Tadi Artinya Dihitung Able Artinya Bisa Tapi Ada Tambahan Un Di depan Berarti Bendanya Tidak Bisa Dihitung Makanya Dinamakan Uncountable Nouns Ya Contohnya I I Eat Rice Every Day I Like Rice Rice Ini Adalah Benda Yang Tidak Bisa Dihitung Rice Itu Apa Iya Rice Itu Adalah Beras Atau Nasi Nasi Itu Tidak Bisa Dihitung Satu Nasi Dua Nasi Tiga Nasi Tidak Bisa Karena Dia Jumlahnya Dalam Jumlah Banyak Nah Contohnya Seperti Ini Kan Tidak Bisa Dihitung Satu Satu Ya Jadi Rice Ini Tidak Bisa Dihitung Contoh Lagi Selain Rice Apa Water Water Itu Tidak Bisa Dihitung Air Ya Tidak Bisa Dihitung Satu Air Tidak Bisa Apa Lagi Misalnya Sugar Sugar Gula Itu Tidak Bisa Dihitung Tidak Bisa Kita Ambil Satu Gula Dua Gula Tiga Gula Tidak Bisa Yang Ketiga Misalnya Coffee Coffee Juga Yang Dalam Bentuk Bubuk Itu Tidak Bisa Dihitung Uncountable Noun Air Udara Udara Tidak Bisa Dihitung Milk Susu Tidak Bisa Dihitung Apalagi Ink Itu Ink Itu artinya Tintah Tintah Juga Uncountable Noun Hair Rambut Rambut Juga Uncountable Noun An Uncountable Noun Has Only One Form Artinya Bentuk Benda Yang Tidak Bisa Dihitung Hanya Mempunyai Satu Bentuk Yaitu Rise Dia Tidak Ditambah Tambah Dengan S Atau Es Uncountable Noun Are Things We Cannot Count Benda Yang Tidak Bisa Kita Hitung We Cannot Say One Rise Two Rises Etc Jadi Kita Tidak Bisa Menyebutkan Dengan Satu Nasi Dua Nasi Tiga Nasi Dan Sebagainya Jadi Dia Tidak Ada Ditambah Tambah Es Seperti Ini Jadi Bentuknya Itu Hanya Satu Bentuk Saja Yaitu Rise Bendanya Tidak Bisa Ditambah Tambah Dengan Es Atau Es Biarpun Nasinya Banyak Tetap Hitungannya Satu Single Singular Biarpun Rambutnya Banyak Tidak Bisa Kita Tambahkan Es Atau Es Tetap Hair Example Of Uncountable Noun Salad Dressing Litas Ham Water Ham ini artinya Daging Daging Tidak Bisa Dihitung Jadi Kalau Ingin Tahu Untuk Menghitungnya Dia menggunakan Ukuran Misalnya A slice Of Ham One kilogram Of Ham Jadi Dia harus Memakai Suatu Ukuran Milk Tidak Bisa Dihitung Ya The use Of Is Or Are Some Dan Isn't Or Aren't Any Sekarang Kita Memasukkannya Di dalam Penggunaan Is Dan Are Study The following Table Oke Perhatikan Di sini Sekarang Kita Menambahkan There Is And There Are Untuk Countable Dan Uncountable Tadi Kalian Sudah Tahu Apa Artinya Countable Apa Artinya Uncountable Itu Tadi Benda Bisa Dihitung Dan Tidak Bisa Dihitung Benda Bisa Dihitung Tadi Contohnya Meja Kursi Table Chair Clock Lamp Computer Handphone Itu Semua Bisa Dihitung Benda Yang Tidak Bisa Dihitung Seperti Tadi Meat Daging Sugar Water Coffee Milk Hair Dan Kita Masukkan Kedalam There Is Dan There Are There Disini Artinya Ada Is Berarti Satu Are Berarti Banyak Ya Contoh There Is There Is Some Meat In The Fridge Some Disini Artinya Beberapa Tapi There Is Disini Untuk Khusus Untuk Misalnya Kata Benda Yang Tidak Bisa Dihitung Jadi Yang Tidak Bisa Dihitung Kita Menggunakan There Is Bukan There Are Contoh There Is Some Meat In The Fridge Ada Beberapa Daging Di Dalam Kulkas There Is Some Cheese In The Fridge Ada Beberapa Keju Di Dalam Kulkas Jadi Some Disini Untuk Menyebutkan Beberapa Kemudian Penggunaan Are There Are Some Rulers On The Dates Ada Beberapa Penggaris Di Atas Meja Penggaris Penggaris Bisa Dihitung Karena Dia Beberapa Berarti Penggarisnya Banyak Apalagi Ciri-cirinya Dari Kata-kata Are Berarti Bendanya Itu Banyak There Are Some Rulers Misalnya Rulersnya Ada Lima On The Desk Jadi Untuk Menyebutkannya There Are Some Rulers On The Desk There Are Some Pencil On The Desk Artinya Ada Beberapa Pencil Di Atas Meja Nah Inilah Perbedaan Penggunaan There Is Dan There Are There Is Dipakai Untuk Benda Yang Tidak Bisa Dihitung There Are Dipakai Untuk Benda Yang Bisa Dihitung Dan Ada S Nya Disini Atau Es Do you Understand It's So Sim Oke Sekarang We Use Isam When There Is Uncountable Noun Kita Menggunakan Isam Tadi There Isam When There Is The Uncountable Noun Ketika Ada Benda Tidak Bisa Dihitung Contohnya Tadi Meat Dan Cheese We Use Are Some There Are Some Tadi When There Is Plural Comfortable Noun Kita Menggunakan Some Ketika Ada Benda Yang Bisa Dihitung Dalam Jumlah Yang Banyak Contohnya Tadi Rulers Dan Pencils Oke Sekarang Penggunaan Ditambahkan Not There Isn't There Aren't Any Dilihat Tadi Di dalam Table Disini Menggunakan Some Sekarang Di dalam Table Menggunakan Any Some Dan Any Artinya Sama Yaitu Beberapa Cuma Bedanya Some Digunakan Untuk Kalimat Positif Saja Seperti Tadi There Is Some Milk There Is Some Coffee Tapi Penggunaan Any Any Artinya Sama Beberapa Juga Tapi Digunakan Untuk Kalimat Negatif Dan Kalimat Introgatif Atau Pertanyaan Diingat Itu ya Jadi Some Sin Here Terima kasih. 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 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, let's answer together. John is eating some potatoes. Ada es-nya ya. Number two. Is there any water in the jar? Apakah ada beberapa air di toples? Water. Tetap water. Karena dia merupakan benda yang tidak bisa dihitung. Number three. Mother say, go, go, please give me some blah, blah, blah. Jam. Jawabannya adalah jam. Selai. Selai itu tidak bisa dihitung. Jadi dia tidak ditambah es atau es. There are some fish in the river. Khusus untuk fish. Fish ini bisa dihitung. Tapi kenapa, Miss, tidak ada es-nya? Tidak ada es-nya? Karena untuk kata-kata fish, benda fish, untuk hewan fish. Kalau dia banyak, tetap dia tulisannya fish. Tidak ada fishes. Dia satu fish juga. Banyak fishes. Tidak. Jadi banyak tetap fish. Ini untuk benda fish. Atau hewan fish dia. Itu sebenarnya bisa dihitung. Ikan. Satu ikan, dua ikan, tiga ikan. Tapi dia untuk penggunaan dalam kalimat, tanpa es. There aren't any tomatoes. Ada es-nya. Kenapa? Karena dia diakhiri dengan O. Betul semua? Siapa yang betul semua? Very good. Oke, number two. Put the correct answer into the spaces with some or any. There is not blah-blah-blah sugar in the coffee. There are blah-blah-blah stars in the sky. There aren't blah-blah-blah roses on the table. Father says, please give me blah-blah-blah oil. Is there blah-blah-blah orange juice? Silakan langsung dijawab some atau any ya. There is blah-blah-blah paper on the desk. Ya. There isn't any. Number two, sudah belum? I give you five seconds. One. Two. Three. Four. Five. Oke, let's answer together. There is not any sugar in the coffee. Kenapa any? Karena dia ada not di sini. Lanjut. There are some stars in the sky. There are some stars. Some. Kalimat positif. There aren't any. Karena dia kalimat negatif. Some. Karena dia kalimat positif. Is there, nah ini untuk kalimat introgatif juga, dia menggunakan any. Sudah misalkan tadi ya, negatif dan introgatif. Oke, there is some paper on the desk. Itu kalimat positif. Kalau delapan sampai seles, well done. Kalau empat sampai tujuh, you can do more. Kalau cuma dapat tiga, work hard. Don't give. Okay, we go on with the conclusion. Kesimpulan. Countable nouns means benda yang bisa dihitung. Contohnya, banana, apple, grape, dan book. Uncountable nouns means benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, water, coffee, sugar. We use is some when there is uncountable noun. We use are some when there is plural countable noun. Contohnya tadi, meat is uncountable. Plural countable artinya rulers dan pencils. Contoh kalimatnya yaitu, there is some water in the bottle. There are some books in the bag. Next week, you are going to study about a lot of few, little, dan lain-lain. Okay? I think that's all for today. Thank you for your attention. See you. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!